5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran matematika kelas 5 Kita akan belajar tentang skala Yang kali ini kita akan mencari jarak pada gambar atau jarak pada peta Nah mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Adik-adik yang hebat, skala itu menyatakan perbandingan antara jarak dua tempat pada dena atau peta dengan jarak sebenarnya Nah disini perhatikan peta berikut ini Peta ini ada skalanya 1 dibanding 1.100.000 Nah artinya setiap jarak 1 cm pada peta itu mewakili 1.100.000 cm atau 11 km Nah ingat ya adik-adik ya jarak pada gambar dan jarak sebenarnya serta skala ini saling berhubungan Untuk mencari skala itu perhatikan rumus berikut ini Nah tentunya adik-adik masih ingat untuk mencari skala rumusnya adalah jarak pada gambar atau jarak pada peta atau ukuran pada gambar ya Dibagi jarak sebenarnya nah ini untuk mencari skala Lalu untuk mencari jarak pada peta adik-adik ya rumus jarak pada peta atau pada gambar itu rumusnya adalah jarak sebenarnya dikali skala ya Nah mari kita menyelesaikan soal yang berhubungan dengan jarak pada gambar atau pada peta Nah disini Kak Citra punya contoh soal Jarak antara dua gedung adalah 1.800 m Berapakah jarak gedung tersebut pada peta yang memiliki skala 1 banding 10.000 Disini yang diketahui adalah skalanya 1 banding 10.000 Lalu jarak sebenarnya adalah 1.800 m Nah untuk mengetahui jarak gedung pada peta Ukuran sebenarnya ini kita ubah menjadi cm Karena kan biasanya jarak pada peta itu dalam cm adik-adik Nah meter ke cm itu turun 2 tangga Nah kalau turun 2 tangga kan berarti dikali 100 Berarti 1.800 dikali 100 itu sama dengan 180.000 cm Yang ditanyakan adalah jarak pada peta Nah kita rumuskan adik-adik jarak pada peta atau jarak pada gambar Sama dengan jarak sebenarnya dikali skala Jarak sebenarnya kita tuliskan yang ini adik-adik ya 180.000 cm dikali Nah skalanya tadi kan 1 banding 10.000 Nah disini 1 banding 10.000 ini bisa kita ubah menjadi 1 per 10.000 Nah kalau sudah seperti ini 180.000 dikali 1 kan otomatis 180.000 Nah kita bagi 10.000 bagaimana cara mengerjakannya Disini sama-sama memiliki angka 0 Ya 10.000 memiliki angka 04 Dan 180.000 juga memiliki angka 0 nya sebanyak 4 Nah ini kita coret Nah sama-sama kita bagi ya Nah ketemu 18 dikali 1 dibagi 1 Jawabnya adalah 18 Nah inilah jarak pada peta atau jarak pada gambarnya Yaitu 18 cm Jadi jarak gedung tersebut pada peta adalah 18 cm Contoh yang kedua Jarak dua kota itu 80 km Berapakah jarak dua kota tersebut pada peta Yang memiliki skala 1 banding 2 juta Nah kita selesaikan dengan ditulis yang diketahui apa Ya yang pertama skalanya 1 banding 2 juta Lalu jarak sebenarnya 80 km Kita ubah menjadi cm Ya km menjadi cm Meter turun berapa Kita hitung ya Kilometer ke hiktometer Dekameter Meter Desimeter Sentimeter Nah berarti turun 5 kali Berarti 80 km itu sama dengan 8 juta cm Yang ditanyakan adalah jarak pada peta atau jarak pada gambar Rumusnya jarak pada peta atau jarak pada gambar Sama dengan jarak sebenarnya dikali skala Nah jarak sebenarnya disini kita tuliskan 8 juta cm Dikali 1 per 2 juta Nah skalanya kita buat seperti ini Lalu kita coret nih Sama-sama mempunyai angka 0 sebanyak 6 ya Disini juga kita coret Ketemu 8 dikali 1 Itu 8 Dibagi 2 Ya 4 Berarti jarak pada petanya adalah 4 cm Jarak 2 kota tersebut pada peta adalah 4 cm Contoh soal berikutnya adik-adik Jarak dari kota A ke kota B adalah 56 meter Jarak kedua kota tersebut pada peta dengan skala 1 banding 1600 adalah titik-titik cm Yang diketahui skalanya 1 banding 1600 Jarak sebenarnya 56 meter Kita jadikan cm turun 2 tangga Berarti kita kalikan 100 Jadi 5600 cm Yang ditanyakan adalah jarak pada peta atau pada gambar Nah kita tuliskan rumusnya ya Jarak pada gambar sama dengan jarak sebenarnya dikali skala Nah jarak sebenarnya adalah 5600 cm Dikali 1 per 1600 Sama-sama memiliki angka 02 kita coret saja 56 dikali 1 pastinya 56 Dibagi 16 sama dengan 3,5 cm Jadi jarak 2 kota tersebut pada peta adalah 3,5 cm Nah demikian tadi adik-adik pembahasan kita mengenai skala ya Cara mencari jarak pada gambar atau pada peta Nah semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya Untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi Dalam video pembelajaran Kak Citra Selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa